Pantan komandang tertinggi sekutu NATO Eropa, James Tervitsis, memperingatkan pada hari Jumat bahwa AS dan Ukraina bisa kehabisan amunisi karena perang Rusia yang berlarut-larut. Dia memprediksi juga akan kekurangan komponen elektronik, senjata berpemandu presisi, dan semen di tengah perang. Kekurangan dapat diperburuk oleh masalah dalam rantai pasokan komersial global yang menurut Stavridis mulai terwujud. Ukraina diperkirakan akan melancarkan serangan balasan musim semi terhadap Rusia dan telah menerima bantuan militer menerus dari Barat untuk mengalahkan pasokan Rusia, termasuk peralatan canggih, tank, dan artileri. Kemudian pada bulan Januari, dia mengatakan bahwa tank Leopard yang dikirim Jerman ke Kiev dapat menguntungkan Ukraina. Stavridis juga mengatakan bahwa dia gugup satu dekade lalu tentang potensi konflik dengan Rusia. Dikatakannya, Rusia memiliki basis industri yang kompeten, banyak atau bahan mentah, serta tenaga kerja yang dibutuhkan untuk beroperasi. Sementara sekutu Barat memiliki keunggulan dan kemampuan inventaris. Kebutuhan besar Ukraina mendorong tantangan dalam masuk material untuk operasi tempur pada tingkat yang tidak diantisipasi pihaknya. Kebutuhan akan komponen elektronik, khususnya untuk membuat senjata berpemandu presisi, drone canggih, rudal jelaca anti kapal, dan apa yang disebut peluru artileri pintar melonjak drastis. Meskipun ekonomi global lesu, perusahaan sipil bersaing dengan militer barat untuk chip semikonduktor penting, terutama yang high-end diproduksi sebagian besar di Taiwan. Sement merupakan produk lain yang semakin langka menurut dirinya, karena rekonstruksi dibutuhkan di Ukraina sementara perang terus berlanjut. Ini juga sangat diminati di AS untuk proyek infrastruktur yang akan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Infrastruktur Bipartisan. Ada proyeksi bahwa produk lain juga akan menipis seperti senjata, misil, dan amunisi, terutama peluru howitzer. Staff RIDIS juga memperingatkan terhadap kekurangan pekerjaan pekerja amunisi yang terampil. Mantan Komanda NATO tersebut melanjutkan, Sementara Departemen Pertahanan akan terus melindungi cadangan perangnya sendiri, kelebihan tingkat persenjataan yang timbul untuk kemungkinan di luar kebutuhan dasar rencana perang AS sangat rendah. Dan itu bukan hanya peluru howitzer, namun ada pula roket HIMARS berkinerja tinggi, juga pasokannya mulai menipis. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!